DPRD Provinsi Jambi selasa 26 Oktober pagi menggelar rapat paripurna penetapan ranperda jalan provinsi tentang penyelenggaraan jalan provinsi dengan acara penyampaian laporan Pansus III, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penanda tanganan persetujuan bersama antara gubernur dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan pendapat akhir gubernur. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Roki Chandra dan Burhanuddin Mahir, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi, Al-Haris. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan ranperda tersebut merupakan inisiatif DPRD dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh infrastruktur yang baik. Edi menambahkan DPRD sudah memberikan ruang dan mendorong pemerintah seperti misalnya ada persoalan jalan strategis kabupaten untuk didorong menjadi jalan provinsi, kemudian setiap provinsi untuk menjadi jalan strategis nasional. Edi mengharapkan semua persoalan-persoalan pembangunan jalan ini tentu bisa tertahan dengan baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota agar bisa berkolaborasi. Oke, ya Alhamdulillah sudah selesai tahapannya bahwa kemarin PD Perjuangan karena Pak TNL tersangka dan di dalam, dan partai sudah memanggil keputusan Pak Samsul sebagai PAW-nya. Jadi artinya di PD Perjuangan jelas persoalan korupsi gak pernah bulu. Dalam periburna tersebut, antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi bersama Gubernur mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah atau RAN PERDA tentang penyelenggaraan jalan provinsi menjadi PERDA. Gubernur Jambi Alharis mengatakan PERDA tentang penyelenggaraan jalan provinsi memang dibutuhkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan provinsi yang ada di Kabupaten Kota di wilayah Jambi. Sebagai mitra kerja konstruktif yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan dalam perDA sehingga pada hari ini telah diambil keputusan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jalan provinsi. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jalan provinsi ini memang dibutuhkan untuk memberikan kewenangan kepada perintah daerah dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan provinsi. Terima kasih telah menonton!